Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikayah dakwah, kali ini ada sebuah hikayah tentang kejaran kemiskinan bagi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Suatu hari ada seorang sahabat yang telah mendatang menjumpai Rasulullah SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, saya mencintai engkau. Nabi SAW bersabda, pikirkan dahulu apa yang engkau katakan. Tetapi orang itu berkata lagi, saya mencintai engkau ya Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda seperti tadi, Setelah tiga kali sahabat itu berkata demikian, Akhirnya, Nabi SAW bersabda, Baiklah, apabila engkau tulus dalam perkataan ini, maka bersiaplah menghadapi kefakiran yang akan menimpamu dari segala arah. Karena kefakiran akan datang dengan cepat kepada orang-orang yang mencintai ku sebagaimana air terjun yang mengelir. Masya Allah. Hikmah dari kisah seorang sahabat ini dapat disimpulkan. Inilah alasan mengapa kebanyakan sahabat Raudi Allah Wahanhu hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Juga tokoh-tokoh hadir, para ahli sufi, alim ulama, sebagian besar mereka tidak jauh berbeda dengan kisah sahabat barusan. Sekian dari hikayah dakwah kali ini. Semoga ada inspirasi, motivasi, sehingga bisa menjadi hikmah dalam tarbiah kisah barusan. Wallahu'alam isawaf. Sampai jumpa di kisah orang-orang yang soleh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.